Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampailah kita kepada acara yang setiap pagi senantiasa kita tunggu-tunggu. Dan pagi hari ini, kita akan menguraikan, mendengarkan urayan ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-Ma'idah, ayat 75. Baik, bapak-ibu, sebelumnya kita akan sapa terlebih dahulu, Buya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohbilalamin. Doa dari kami semua, semoga Buya senantiasa dalam lindungan dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan dilimpahi dengan kesehatan yang sempurna. Sehingga Buya bisa mendampingi kami untuk memberikan ilmu yang luar biasa kepada kami semua. Dan kami juga berharap, Buya beserta keluarga besar, Umi, dan lain-lain di Sentul, diberikan Allah juga lindungan dan rahmat serta kesehatan yang berlimpah ruah. Amin. Ya Allah. Amin ya Rabbala'alamin. Baik, tidak ahdol rasanya, kalau kami tidak menyapa juga, pendamping Buya pada pagi hari ini, Bapak kami yang pada pagi hari ini terlihat gagah ya Pak ya, Insya Allah betul-betul siap untuk menguraikan ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 75. Kami sapa? Bapak Sunoto. Bapak Sunoto. Abmo Sucipto. Assalamualaikum Pak Sunoto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hefalina dan Bapak-Ibu semua. Alhamdulillah. Semoga doa kami semua, Bapak akan bisa menampingi Buya dalam menguraikan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 75 ini dengan lancar, fasih, dan dengan hasil yang mumtas. Sukses nanti dengan diskusi juga dengan Bapak Hadril. Amin ya Allah. Amin ya Rabbala'alamin. Dan kami juga mensupport Bapak dari grup MC dan juga dari M1 semuanya. mendukung Bapak dengan jilbab warna hitam. Semoga Bapak lancar dalam menguraikan ayat-ayat. Begitu juga dalam selanjutnya. Kami serahkan waktu kepada Buya. Kepada Buya, diselahkan dengan segala hormat. Syukuran Bu Hefalina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wa mursalim. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amabah. Kalau Allah ta'ala fir Al-Quran Al-Karim, wa alhamdulillah wa rahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah SWT. Yang mana sampai pagi yang cerah ini, pagi yang sejuk ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmatnya. Allah masih memberikan kepada kita rahmat beragama Islam, agama yang Allah berdai. Kemudian Allah berikan kepada kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini, kita bisa melakan-akan dengan ikhlas semua perintah-perintah. Dan kita juga ikhlas menjauhi larang-larang. Kemudian Allah berikan kepada kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini, kita dapat berjalan dengan baik dan sempurna. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Semoga usia jalan ini dapat mempertanyak bekal kita menghadap Allah nantinya. Semua pikiran kita berusaha akan bernilai ibadah. Kita tidak mau lagi bekerja, yang nindainya dosa, betul-betul sihat. Semua aktivitas kita bernilai ibadah bernilai ibadah, Subhanallah. Kemudian pada pagi hari ini juga, yang Allah berikan kepada kita, yang tidak diberikan kepada setiap orang, yaitu iman al-Quran. iman al-Quran itu hanya orang-orang pilihan dan orang-orang tertentu saja. Alhamdulillah, kita Allah berikan nikmat bersama Al-Quran. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdan Syakurat, hamba yang pandai bersyukur. Selamat beri salam, tidak lupa disampaikan kepada sesuatu entasan kita. Suri teladan kita, Nabi Bishan Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman nanti, termasuk kita di dalam. Dan kita berdoa, semoga kita nanti dia menisab, berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan kesempatan bagi kita semuanya. Dan bersama-sama dengan beliau, kita memasuki surga Allah. Dan di surga pun kita berdoa kepada Allah, agar kita bertetangga dengan beliau. Muda kita apa? Apa ujah kita. Ujah kita, kita mencintai aku. Allah akan, Allah berjanji bahwa Allah akan mencintakan orang-orang bersama, orang-orang yang dicintai. Kita buktikan bahwa kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul dengan mencintai Al-Quran. Karena Allah tidak meninggalkan jabatan, dia tidak meninggalkan keturunan, misalnya tidak, kebaikan itu tidak ada di cintai benar, tidak ada di cipatan, tapi adalah dari Al-Quran yang beliau tinggalkan. Apa yang bertegang kepada Al-Quran dan sunnah yang beliau tinggalkan, kita saman yang mencintai beliau. Baik, Bapak-Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Al-Maida ayat 75. Saya bersama Pak Sunoto. Assalamualaikum Pak Sunoto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa ya. Alhamdulillah. Mas Sunoto di mana posisi ini? Di Depok, Buya. Rumah, masih di rumah. Alhamdulillah. Masih aktif kerja ya? Alhamdulillah, Buya. Pagi ini nggak kerja, nggak kantor? Ijin datang terlambat, Buya. Oh, Sabtu kerja juga? Masuk, ya. Di mana perusahaannya, Pak Sunoto? Di Bluebird Group, Pak, di Kalipata. Mareng Pak Mutamil Ayub, ya? Siap, ya. Ya, mau Bapak Sunoto, Pak Mutamil, ya? Pak Mutamil, betul, ya. Sudah siap, ya? Walaupun berdadak, karena Sabtu ini biasanya akan kita tematik, ya. Sudah siap, ya? Siap, insya Allah, Buya. Mohon doanya, Buya. Begitu waktu ada tempat, kami persilahkan kepada semua. Silahkan, Pak Sunoto. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salamu ala al-nabiniya Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Muji syukur kita penjadikan kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala atas segala ni'mat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Terutama ni'mat iman, ni'mat islam, dan ni'mat bersama Al-Quran. Salawat dan salam. Semoga Allah limbahkan kepada Rasulullah Muhammad s.a.w. yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Selanjutnya, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Buya Hasrisel al-Hasani yang telah dengan segala diripayahnya mengajak kita semua dekat dengan Al-Quran. Sungguh, beliau adalah seorang hamba Allah yang telah mendapatkan karunia yang sangat besar, yaitu kemampuan menyelami samudera Al-Quran. dan atas izin Allah, beliau menemukan mutiara ilmu yang kemudian beliau bagikan kepada kita semua yang beliau namai metode gramatikal Al-Quran al-Hasani. Tidak jemuh-jemuhnya laksana menyeru dari anjungan Bahtera Nabi Nuh. Beliau mengajak kepada siapapun untuk bersama serta mengharungi samudera Al-Quran. dari mahasiswa yang belum lulus hingga Profesor Haemiritus dari Ibu Mahtanga sampai Bayangkari Negara. siapapun Anda, karyawan maupun petinggi pengambil keputusan, pensiunan maupun usahawan, mari, mari bersama kami menggapai naungan ilah. Semoga jerih payah beliau kelak menjadi pintu safaat bagi beliau untuk memasuki jannah tunai. Dan rasa terima kasih juga kami ucapan kepada para pendamping beliau, pemimpin kami dalam mempelajari metode Al-Quran al-Hasani. Wabila khusus kepada Ibu Ira Eskirada, Ibu Diana, Ibu Yulma. Semoga jerih payah beliau, kesungguhan dan kesabaran beliau semua dalam memimpin kami kelak dihadapan Allah menjadi hujah bahwa beliau semua telah menunikan amanah. Baligu anni walau ayah dan tiada ganjaran yang layak kecuali jannah. dan kami sekaligus memohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila dalam bimbingan ibu-ibu semua kami selalu riuh rendah dengan pertanyaan yang bertubi-tubi. hal itu semata-mata rasa ingin tahu dan ngeirah kami dalam menemukan kebenaran ilmu. karena pada hakikatnya ilmu adalah kebenaran. Juga rasa terima kasih kami kepada seluruh pemangku kepentingan Al-Hasani yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. semoga jerif payah Bapak Ibu semua kelak di ganjar surga oleh Allah SWT. Dan juga kepada teman-teman belajar kami kelas M1 khususnya yang telah memberikan semangat, motivasi, dan dukungan kepada kami semua kepada saya khususnya untuk bisa tampil dengan baik. Dan juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Ayib kolega kerja kami kolega kerja saya yang telah menunjukkan metode Al-Quran Al-Hasani. Semoga Allah membalas kebaikan beliau dengan surga surganya Allah. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih saya kepada yang telah mendampingi hidup saya selama ini. Yaitu Rahayu Suroso yang telah merelakan waktunya untuk menunda waktu istirahat karena saya harus mengikuti kelas malam hari sehingga waktu istirahat dia terkunda. Mudah-mudahan hal ini menjadi pintu surga bagi beliau. Bapak Ibu semua perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya penampilan saya ini adalah penampilan Ibu Ros Gawita. Karena satu dan lain hal waktu itu Ibu Ira menghubungi saya dan menugaskan saya untuk menggantikan beliau. Dan sekarang beliau telah wafat. Mudah-mudahan dengan penampilan saya ini bisa menjadi ganjaran bagi beliau pahala bagi beliau memudahkan dan meluaskan kubur beliau memudahkan hisab beliau di hadapan Allah. Baik Bapak Ibu semua sebelum saya menguraikan surat Al-Ma'idah ayat 75 ini saya akan bacakan ayatnya terlebih dahulu. Aduh Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'l-Masih ibn Maryam Ila Rasul Qad khalat In kablihi rrusul Wawmuhu Siddiqa Wawmuhu Siddiqa Kana Yakulani Al-Tajam An-Gur Kayba nubayyinu lahumul Ayat Umbur Kayba nubayyinu lahumul Ayat Summa Umbur Annayupakun Surat Al-Ma'idah Ayat 75 ini Dibagi menjadi dua bagian Dalam 26 penggalan Bagian pertama adalah Penggalan 1 sampai dengan 16 Bagian kedua adalah Penggalan 17 sampai 26 Penggalan pertama adalah Ma' Kedua Al-Masihuh Ketiga Ibn Maryamah Penggalan keempat Penggalan kelima Rasulun Penggalan keenam Qad Penggalan ketujuh Qalat Penggalan kedelapan Min Penggalan kesemilan Qabelihi Penggalan kesepuluh Ar-Rusuluh Penggalan kesebelas Wa Penggalan kedua belas Ummuhu Penggalan ketiga belas Siti Qatun Penggalan keempat belas Kana Penggalan kelima belas Ya'ulani Penggalan keenam belas At-Tawama Penggalan ketujuh belas Uldur Penggalan ke-delapan belas Kaifah Penggalan kesembilan belas Nubayjinu Penggalan ke-dua puluh La Penggalan ke-dua puluh satu Humu Penggalan ke-dua puluh dua Al-Ayati Penggalan ke-dua puluh tiga Summa Penggalan ke-dua puluh empat Uldur Penggalan ke-dua puluh lima Anna Penggalan ke-dua puluh enam Yuk Bakuna Baiklah Akan saya coba uraikan Satu persatu penggalan Yang sudah saya sebutkan tadi Penggalan pertama Ma Bentuknya adalah Huruf bermakna Yang berarti Bukanlah Penggalan ke-dua Al-Masih Bentuknya kata benda nama Yang artinya Al-Masih Gelar untuk Nabi Isa Alaihissalam Yang terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus Halaman 419 Penggalan ketiga Ibenu Ibenu Mariyama Bentuknya adalah Kata benda majemuk Yang terdiri dari Kata benda Kata kerja Dan kata benda nama Kata benda Berubah Berubah menjadi Ibenu Berubah menjadi Huruf siya Menghilang dan Meninggalkan Harokatnya Untuk huruf di depannya Akar kata Banaya Menjadi Bana Pola kata kerjanya Fa'ala Pola kata bendanya If'alun Di dalam Kamus Mahmud Yunus Alaman 73 Berarti putera Mariyama Kata benda kedua Adalah Kata benda nama Artinya Mariam Arti kata benda Majemuknya adalah Putera Mariam Penggalan keempat Illa Bentuknya huruf Bermakna Artinya Kecuali Penggalan kelima Rasulun Bentuknya Kata benda Kata kerja Subjek tunggal Ciri kata bendanya Tanwin Di akhir kata Ciri subjek tunggalnya Nomah Tain Di akhir kata Akar katanya Rosila Pola kata kerjanya Fa'ala Pola kata bendanya Fa'unglun Artinya Rasul Ada di dalam Kamus Mahmud Yunus Alaman 141 Penggalan keenam Ode Bentuknya huruf Bermakna Artinya Sungguh Penggalan ketujuh Solat Bentuknya KKL Kata kerja Lampau Cirinya Tak sukun Pelakunya Bia Di dalam mencari Akar kata Berlaku Kaidah sia Kaidah satu Poin enam Yaitu Dalam KKL Apabila Dihilangkan Tiri KKL Terdapat Dua huruf Biduk Maka Huruf sia Dicari dengan Cara Try and Learn Dan Ketemu Akar kata Folawa Dibaca Folawa Berlaku Huruf sia Kaidah satu Poin dua Maaf Polanya adalah Fa'ala Artinya Dia telah Berlalu Ada di dalam Kamus Mahmud Inus Alaman 121 Pengelalan Kedelapan Min Merupakan Huruf Jer Yang artinya Dari Pengelalan Kesembilan Kabelihi Adalah Kata Benda Majemuk Yang terdiri Dari Kata Benda Kata Kerja Dan Kata Ganti Ciri KBM Diawali Huruf Jer Dan Kata Benda Pertama Tidak Ada Alif Plam Dan Tanwin Kobeli Merupakan Kata Benda Kata Kerja Kata Aslinya Adalah Kobelu Karena Pengaruh Huruf Jer Min Di Depannya Berubah Menjadi Kobeli Akar Katanya Kobila Pola Kata Kerjanya Fa'ala Pola Kata Bedanya Fa'lu Di Dalam Kamus Mahmud Yunus Alaman 330 Artinya Sebelum Kata Ganti Artinya Nya Arti KBM Adalah Sebelumnya Pengelalan Kesepuluh Ar Ar Rusulu Bentuknya Kata Benda Kata Kerja Subjek Tunggal Ciri Kata Bendanya Diawali Oleh Alif Lam Aslinya Adalah Rusulun Karena Diawali Oleh Alif Lam Maka Tanwin Hilang Ciri Jamaknya Sesuai Pola Dikamus Akar Katanya Adalah Rosila Pola Kata Kerjanya Fa'ala Pola Kata Benda Tunggalnya Fa'ulun Pola Kata Benda Jamaknya Po'ulun Di dalam Kamus Mahmud Yunus Alaman 141 Artinya Para Rasul Pengelalan Kesebelas Uwa Adalah Huruf Bermakna Yang artinya Dan Mengalang Kedua Belas Um Mu Adalah Kata Benda Majemuk Yang Terdiri Dari Kata Benda Kata Kerja Dan Kata Ganti Ciri Kata Benda Majemuk Kata Benda Pertama Tidak Ada Alif Lam Dan Tanwin Kata Pertama Adalah Um Merupakan Kata Benda Kata Kerja Subjek Tunggal Akar Katanya Amma Pola Kata Kerjanya Fa Ala Pola Kata Gendanya Fu Ada Di Dalam Kamus Munawira Halaman 42 Artinya Ibu Kemudian Kata Kedua Adalah Kata Ganti Hu Artinya Nya Pengelalan Ketiga Belas Siti Kotun Merupakan Kata Kata Benda Superlatif Subjek Tunggal Jiri Kata Bendanya Adalah Takmar Putoh Dan Tanwin Di akhir Kata Jiri Superlatif Ya Sukun Di antara Huruf Kedua Dan Ketiga Akar Kata Jiri Superlatif Jiri Subjek Tunggal Adalah Doma Ten Akar Katanya Sodako Pola Pola Kata Kerjanya Fak Ala Pola Kata Bendanya Fi I Latun Artinya Dalam Kamus Mahmud Yunus Alaman 214 Yang Sangat Benar Pengelalan Ke Empat Belas Kanak Bentuknya Kata Kerja Lampau Cirinya Adalah Uluk Alik Di Akhir Kata Pelakunya Humah Akar Katanya Kawanan Menjadi Kanak Berlaku Kaedah Sia Kaedah 1.2 Yaitu Di Dalam Akar Kata Waw Dan Ya Di Tengah Akar Kata Berubah Menjadi Alik Polanya Pak Ala Dalam Kamus Mahmud Yunus Halaman 386 Artinya Mereka Berdua Adalah Pengelalan Ke 15 Ya Ulani Bentuknya Adalah Kata Kerja Sekarang Dan Akan Datang Cirinya Di Depan Ya Di Belakang Ani Pelakunya Humah Akar Katanya Akalah Polanya Adalah Fa'alah Di Dalam Kamus Mahmud Yunus Alaman 46 Mereka Berdua Sedang Akan Memakan Pengelalan Ke 16 Ad To'ama Adalah Kata Benda Kata Kerja Objek Tunggal Ciri Kata Bendanya Diawali Oleh Alif Lam Aslinya To'amun Karena Diawali Oleh Alif Lam Aslinya Adalah To'aman Karena Diawali Oleh Alif Lam Maka Tandunya Menghilang Ciri Objek Tunggal Adalah Bakah Tain Di Akhir Kata Akar Katanya To'imah Pola Kata Kerjanya Fa'alah Pola Kata Bendanya Fa'alun Artinya Di Dalam Kamus Mahmud Yunus 236 Adalah Makanan Arti Quran Curat Al-Ma'idah Ayat 75 Bagian 1 Penggalan 1-16 Bukanlah Kisah Al-Masih Putra Mariam Bukanlah Al-Masih Putra Mariam Kecuali Seorang Rasul Sungguh Telah Berlalu Para Rasul Dan Ibunya Yang Sangat Bunar Dan Mereka Berdua Memakan Makan Makanan Penggalan Penggalan Pak Penggalan 17 Pak Mundur Satu alaman Sudah Sudah ini Sebelumnya Baca Baca aja Penonton Baca aja Penonton Baca aja Baca aja Baca aja Baca aja Baca aja Baca aja Lanjut dulu mungkin di belakang Di bawahnya Dating Tadi 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 Penggalan 17 Ulm Dur Merupakan Kata kerja Perintah Sirinya Huruf pertama Alif Dan Huruf terakhir Berarokat Sukun Proses Pembentukan Kata kerja Perintah Berasal dari KKS AB Pelaku Anta Yaitu Tang Duru Setelah Dihilangkan Kiri KKS AD Nyata Karena huruf Pertama Akar kata Berharokat Sukun Maka Diperlukan Alif Penolong Dan Diberi Harokat Dengan Memperhatikan Huruf kedua Akar kata Menjadi Unduru Kemudian Kemudian Huruf terakhir Akar kata Disukunkan Menjadi Undur Pelakunya Anta Akar katanya Nadoro Pola Kata Polanya Adalah Paala Artinya Dalam Kamus Munawir Halaman Serat 1433 Artinya Engkau Perhatikanlah Penggalan Ke 18 Kaifa Merupakan Huruf Permakna Artinya Bagaimana Penggalan Ke 19 Nubayinu Merupakan Kata kerja Sukun Sekarang Dan Akan Datang Cirinya Di depan Nuh Di belakang Noma Pelakunya Adalah Nahnu Akar katanya Bayana Menjadi Bana Berlaku Sia Kaidah 1.2 Yaitu Huruf Yak Dan Waw Di tengah Akar kata Berubah Menjadi Alif Polanya Paala Artinya Dalam Kamus Mahmud Yunus Alaman 75 Kami Sedang Akan Menerangkan Penggalan Ke 20 La Bentuknya Huruf Permakna Artinya Bagi Penggalan Ke 21 Humu Adalah Kata Ganti Kata Aslinya Hum Karena Bertemu Alif Lam Sukun Di Depannya Setelahnya Karena Bertemu Dengan Alif Lam Sukun Setelahnya Maka Mim Diberi Harokat Tomah Artinya Mereka Penggalan Ke 22 Al Ayati Bentuknya Kata Benda Kata Kerja Objek Jama Ciri Kata Bendanya Alif Lam Di Depan Ciri Objek Jama Ti Akar Katanya Awaya Kata Benda Tunggal Ayatun Kata Benda Jama Ayatun Pola Kata Benda Tunggal Pak Latun Pola Kata Benda Jama Pak Latun Penggalan Kedua Artinya Adalah Ayat Ayat Di Dalam Mahmud Yunus Halaman 53 Penggalan Kedua Puluh Tiga Summa Merupakan Huruf Bermakna Artinya Kemudian Penggalan Kedua Puluh Empat Undur Bentuknya Kata Kerja Perintah Cirinya Huruf Pertama Alif Huruf Terakhir Berharokat Sukun Proses Pembentukan Kata Kerja Perintah Setelah Dihilangkan Ciri KKS Adita Karena Huruf Pertama Akar Kata Berharokat Sukun Maka Diperlukan Alif Penolong Dan Diberi Harokat Dengan Memperhatikan Harokat Huruf Kedua Akar Kata Menjadi Sehingga Menjadi Unduru Kemudian Huruf Terakhir Akar Kata Disukunkan Menjadi Undur Pelakunya Antah Akar Katanya Naldoro Polanya Pa'ala Artinya Di dalam Kamus Mahmud Yunus 1004 Di dalam Kamus Munawir Halaman 1433 Artinya Engkau Perhatikanlah Penggalan Ke 25 Anna Adalah Huruf Bermakna Artinya Bagaimana Penggalan Ke 26 Yuk Bakuna Merupakan Kata Kerja Sekarang Akan Datang Pasir Jiri KKS Adanya Yuk Di Depan Dan Pao Sukuna Di Belakang Jiri Pasifnya Huruf Pertama Berharokat Tomah Kemudian Huruf Kedua Akar Kata Berharokat Patah Jiri Pasifnya Huruf Pertama Berharokat Tomah Huruf Kedua Akar Kata Berharokat Patah Pelakunya Hum Akar Katanya Afaka Polanya Pa'ala Artinya Di dalam Kamus Mahmud Yunus Halaman 29 Itu Salah Terkulis Artinya Mereka Sedang Akan Dipalingkan Arti Bagian Kedua Pengalian 17 Sampai 26 Engkau Perhatikanlah Bagaimana Kami Menerangkan Bagi Mereka Ayat Ayat Kemudian Engkau Perhatikanlah Bagaimana Mereka Dipalingkan Arti Keseluruhan Surat Al-Ma'idah Ayat 75 Bukanlah Al-Masih Putra Mariam Kecuali Seorang Rasul Sungguh Telah Berlalu Para Rasul Dan Ibunya Seorang Yang Sangat Benar Dan Mereka Berdua Memakan Makan Kanan Engkau Perhatikanlah Bagaimana Kami Menerangkan Bagi Mereka Ayat Ayat Kemudian Engkau Perhatikanlah Bagaimana Mereka Dipalingkan Sada Sada Allah Benar Allah Dengan Segala Firmanya Alhamdulillah 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 Jadi Sekarang Kalau Baca Quran Sudah Mulai Memahami Artinya Alhamdulillah Tapi Jadi Baca Quran Nggak Bisa Panjang Panjang Bih Biasanya Kalau kita Baca Dulu Sebelum Kita Paham Setelah Kita Memahami Gramatikanya Kadang-kadang Satu ayat Itu Bisa Satu hari Paling Kita Penasaran Jadi Dulu Saya Sebab Itu Dulu Banyak Sebelum Paham Baca Quran Bisa Setelah Paham Gramatikanya Karena Satu ayat Tiga Hari Sampai Paham Kalau Memang Awalnya Satu ayat Satu ayat Satu ayat Satu ayat Jalanin Terus Satu ayat Bisa Dua Hari Jalan Terus Satu ayat Satu hari Jalan Terus Satu ayat Bisa Setengah Hari Terus Jalan Sekarang Satu ayat Lima Menit Paling Ada Satu kata Dua Tengah Semuanya Mungkin Susah Terus Juga Tau Masih banyak Hal Karya Baru Selamat Terima kasih Mohon Tanya Kesalahan BPT Tinggal Sama Belajar Belajar Sama Begitu Alhamdulillah Terima Baik Bapak Ibu Semuanya Tadi Sudah Al-Ma'idah 25 Sudah Sampaikan oleh Pesanoto Yang Tas Baik Bapak Ibu Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Rasul Ada Nabi Ibrahim Nabi Isra Ismail Terus ke Yaakob Terus ke Bawa Nabi Musa Terus sampai Kisah Terambil lalu Jadi Kodokhalot Min kodihir Rusuh Wa'umuhu Dan Ibunya Itu Siti Mariam Wa'umuhu Siddiqat Yang sangat Benar Benar Ya Saya pernah Salah Kemudian Karena Keduanya Siapa Kedua Disini Adalah Isra Putra Mariam Dengan Ibu Karena Ya Kulani Makan 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 Bagaimana Usia Biasa Jadi mereka Makan Makan Dia adalah Seorang Usia Karena Yakkulani Ta'ama Unzur Maka perhatikanlah Kaifah Kala Allah Unzur Kaifah Yunubay Yunubaw Ayati Maka perhatikan oleh Engkau Bagaimana Kami menerangkan Kepada mereka Ayat-ayat Karena Tandakan Kero makan Bagi manusia Kero makan Nanti-mereka Ya Jadi Unzur Kaifah Nubayyin Wallah Al-ayat Kau perhatikanlah Bagaimana Kami menerangkan Kepada mereka Ya Cuma Kemudian Ulang lagi Unzur Kemudian Perhatikanlah Anayu Fatuh Bagaimana Mereka Dipahitkan Jadi Sekali lagi Bapak Ibu Kita perhatikan Bagaimana Ya Allah Kita Paling Kita Beriman Dengan Al-Quran Yang Sampaikan oleh Rasulullah Salah Baik Bapak Ibu Semuanya Yang dapat Disampaikan Sudah Amidaya Terima Tentunya Kalau ada yang Kurang Kami Sudah Belajar Kami Mohon Bukakan Pintu Maaf Yang Sebesar Dan Kalau ada yang Benar Itu Semata-mata Datang Dari Allah Subhanallah Baik Bapak Ibu Saya kembalikan Kepada Ibu Epalina Sebagai Menoraton Silahkan Bu Epalina Ya Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Ya Allah Demikian Tadi Urayan Al-Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 75 Beserta Penjelasannya Yang Disampaikan Oleh Bu Yang Dinampingi Oleh Bapak Sunoto At Mos Cipto Kami Yakin Bapak Ibu Yang Menyimak Tentu Juga Telah Mengikuti Karena Sudah Mulai Sebagian Meskipun Belum Sempurna Sebagian Telah Bisa Mengikuti Dengan Yang Dibikin Secara Konsepnya